Buya Yahya menjawab Orang tuanya tidak orang tua kandung Akhirnya dinikahkan secara wali hakim Walinya orang tuanya? Bukan orang tua kandung Bukan orang tua kandung menikahkannya Dinikahkan tapi sama wali hakim Tetapi sampai sekarang kondisinya Masih bukan sembunyi kan sih Masih belum tahu dijelaskannya Cuman diketahui tuh keturunannya Maksudnya Manado dan ada Arabnya Orang tuanya di mana? Di Cirebon Bapak aslinya di mana? Arab sama ada turunan Manado Manado sama Arab Surabaya Bapaknya ada? Bapak aslinya? Ada tapi gak dikasih tahu Saudara besarnya masih sembunyi gitu Dan terakhir sih informasinya 2011 ibu kandungnya mencari Dan ini bagaimana itiar anaknya ya? Bu Yahya mohon bantu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang wanita menikah Dengan wali hakim Dia punya bapak Cuman dirawat oleh orang lain Bukan bapaknya begitu Disembunyikan dari keluarganya Maka Katailah Selagi bapaknya di tempat yang jauh Lebih dari 2 marhalah 82 kilo Maka pernikahannya sah Jadi ini Masalah Mengesahkan Pernikahan itu sangat mudah Tapi Keridoan Keridoan orang tua ini Yang mahal Dalam fikir Makanya awas Ada ustadz-ustadz fikih Mufti setengah syaitan Kata sebagian Mufti syaitan Jadi hanya mendatangkan hukum Sah tidak sah Tidak ada terbiah Sebab secara fikir bagaimana? Kalau ada orang lebih dari 20-80 kilo Datang kepada saya Saya bisa menikahkan sah Secara fikir Dengan cara tahkim Atau seorang hakim Bisa menikahkannya Biarpun walinya tidak ada Karena walinya jauh Atau langsung ikut Matamimah Abu Hanifah Tidak pakai wali Masalah Mengesahkan pernikahan itu Adalah gampang Tapi cari Orang tua ini mahal Makanya kalau ada orang Datang kepada kami Ingin dinikahkan Bapakmu dimana disana Kenapa? Bapak saya tidak ingin Sini yang benar nih Jangan-jangan kamu yang bangkang Saya ingin telpon Saya ingin denger Jadi jangan serta-merta Dinikahkan Masalah menikahkan adalah mudah Menghalalkan pernikahan itu Mudah Hukumnya sangat mudah Akan tapi lihat Pernikahan itu bukan Urusan pribadi dengan pribadi Bagaimana urusan dengan Calon mertuamu Bagaimana urusan dengan Keluarga sana Keindahan Ridha orang tua Ridha keluarga Ini penting sekali Kecuali orang tuanya Orang tua adl Orang tua yang Tidak tahu diri Orang tua adl Orang tua yang Melarang putrinya Menikah Sementara istrinya Putrinya sudah Membutuhkan pernikahan Kemudian sudah ada Laki-laki yang Sekufu Dan memintanya Tak tanya orang tuanya Melarang dan tidak Mencari penggantinya Takut terus Terus dalam pernikahan Maka orang tua Boleh ditinggal saat itu Karena orang tuanya Adl Adl itu adalah Orang tua Seorang wali yang Tidak tahu diri Anaknya seorang wanita Yang butuh pernikahan Ada yang menginangnya Dan yang menginangnya Sekufu dengannya Tak tahu Tidak dimau nikahkan Tidak mengizinkannya Dosa orang tua Termasuk Dosa halus orang tua Itu orang tua Yang hanya Mementingkan kuliah Dan karir anaknya Sudah tahu Anaknya butuh pernikahan Dibilang nanti saja Nak selesai kuliah Nak Padahal anak Kalau sudah ngomong Kepada orang tua Berarti dia butuh nikah Secara sesungguhnya Apatah ngomong Nanti gak Kalau sudah kerjaan Nanti kamu makan apa Makannya tetap nasi Jangan khawatir Tapi orang tua Menunda pernikahan Sementara anaknya Sudah butuh Tak tahunya Anaknya malu Ngomong ke orang tuanya lagi Sebab kemarin Saya ngomong Agak dibentak Sama ibu saya Baru lo menikah Akhirnya apa Eh Diluar syahwat Terlalu bangkit Internet Dilihat Godaan besar Akhirnya pak Zina Setiap kali zina Ditumpangan kepada ibunya Yang katanya ibunya Ahli sujud Takutlah kepada Allah Hei hama Allah Maka jangan persulit Urusan pernikahan butrimu Jangan persulit urusan Pernikahan butra butrimu Dan Nabi pernah berdoa Ya Allah Persulitkanlah orang tua Orang tua Yang mempersulit Urusan pernikahan anak-anaknya Zaman-zaman rusak Ini bukan seperti Zaman ibu-ibu dulu Tuh Gak ada televisi Gak ada godaan Ini zaman sekarang Masih bersulit pernikahan Murid Perzinaan Anak-anak SDSMP Godaan besar hari ini Kemudian masalah nikah itu gampang Kemudian bagaimana Kalau masalah pernikahan Sah Apalagi sudah ada hakimnya Apalagi bapaknya Di tempat yang jauh Dia gak tahu Apalagi gak tahu Kalau gak tahu Sangat sah Permasalahnya adalah Kalau seandainya Ada seorang anak Kita rawat Dan dia masih punya orang tua Yang sesungguhnya Haram kita Menyembunyikan dia Dari orang tuanya Sebab nasab Harus disambungkan Memerubah nasab Terkutuk Gak mendapatkan surga Makanya Adopsi adalah haram Kalau anda Merawat anaknya orang Silahkan Anda kasih duit Sebanyak-banyaknya Untuk menuntut ilmu Sampai menjadi ulama Lalu anda buatkan Pondok miliaran Surga bagi anda Tapi kalau anda Mengambil anaknya orang Lalu nasabnya Anda rubah kepada anda Itu namanya haram Adopsi hukumnya haram Saya telanjur Buya Allah maaf-maaf pun Tinggal nanti Kalau sudah gede Kasih tahu Bapakmu yang sesungguhnya Bukan saya Bapakmu sana Dengan cara yang lembut Ada kok Pintu maaf itu gampang Kok gak usah Ada yang putus asa Jangan khawatir Sebesar apapun Dosa yang dilakukan Seorang hamba Ternyata pintu Untuk maaf Adalah dimudahkan oleh Allah Jadi cari nanti Disampaikan yang baik Kadang-kadang Nunggu kedewasan Kalau anaknya masih kecil Belum mampu Jangan dulu Mungkin sudah dewasa Atau mungkin masalah Ada banyak pertimbangan Yang jelas Pada suatu ketika Harus dikasih tahu Sebab ada urusan Tentang mahrum Nasabnya Ada urusan waris Segala macam Ini yang harus Diperhatikan Jadi masalah pernikahan Dohirnya adalah Sah itu Apalagi orang tuanya Betul tidak ketahui Sah Tinggal setelah itu Kalau memang ada Ketemu Yang jelas tidak boleh Ada orang menyembunyikannya Tapi kalau memang tidak tahu Ya sudah Tahu bagaimana Mau cari-cari Mau cari bagaimana Kalau tahu Bapaknya dia Ada sebagian orang Mengut anak Takut nanti Kalau tahu bapaknya Lari balik ke sana Kemudian disimpan Enggak Kalau anda mendidik Anak tersebut Dengan baik Ngerti-bakti Biarpun anda tunjukkan Ke orang tuanya Tidak bakal lari Begitu sebaliknya Biarpun itu anakmu sendiri Kalau kau salah mendidik Dengan ibunya kurang ajar Ada atau tidak Banyak Jadi yang penting adalah Amanat anda jalankan Setelah itu anda akan Memetik buahnya Seorang ibu Tidak harus dirawat oleh Anaknya sendiri Maka anda Belum tentu yang merawat anda Adalah anak anda Tapi yang merawat anda Adalah Allah Terserah bagaimana Allah mengirim Yang penting Didiklah anakmu Karena Allah Didiklah anakmu Karena Allah Maka nanti Allah Akan mengirim Kepadamu Orang yang akan Merawatmu Dan kalau sudah Allah yang mengatur Lebih indah Dari segalanya Percayalah kepada Allah SWT Allah SWT Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!